Yang si pengelola, bukan kita lah, gimana kita yang bayar pajak menjadi dosa, karena pengelola, pengelolanya itu, itu gak benar, ya kan? Kita mengharapkan bahwa kita bayar pajak ini mendapatkan sesuatu, tetapi dari pengelola pajak ini yang gak benar, sampai kita jadi menderita begini. Nah, kejadian sekarang, iya kan? Seperti itu. Kok masalah dosa dengan pajak? Relatif gimana nih dosa sama pajak? Adalah, kau membantu orang korupsi, kau gak tau pengelolaannya udah jelek, kau masih bayar pajak, sama aja kau bantu, itu dia silap berkorupsi. Tidak, 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 jadi itu pemikiran saya. Kita, saya, saya bicara tadi, ya kan, saya pikir, kalau orang membayar pajak itu, mereka itu tidak, Tidak ada orang membayar pajak itu, kalau mereka tahu bahwa pajak mereka itu dibawah lari luar negeri, terus mereka masih bayar pajak, ya kan? Sekarang banyak sekali, apa namanya, orang-orang Indonesia itu sendiri, masyarakat Indonesia itu bikin pesiti, memboikos, gak usah bayar pajak. Ini kan kejadian, karena kenapa? Karena mereka itu, kewajibannya mereka sudah dilakukan, tapi, eh, gak ada yang mereka bisa nikmati, gitu. Sekarang terbosok, sekarang, 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 agaknya, atau, apa, organisasi-organisasi yang dibuat di Indonesia, Ya, gitulah. Masalah itu, sih, itu tergantung, lah. Kalau menurut saya, enggak bosa, loh. Masa bosa. Aku kasih contoh punya aja, Toronto. Kamu tuh punya banyak laki-laki, satu, ya kan? Terus kamu kasih tiap minggu duit, ya kan? 20 dolar, tidak banget. Nah, per minggu kamu kasih 20 dolar. Dan, juga, tahu, 20 dolar itu dia pakai untuk berjudi. Minggu depannya, kamu kasih lagi. Padahal, kamu tahu, dia itu berjudi, tentunya. Ini kamu kasih duit sama dia, supaya dia kumpulkan, nanti buat sesuatu, ya kan? Tapi, karena kamu sayang, kamu bilang wajib, itu kan anak pahaya, wajib, seorang bapak yang baik, harus bayar, ya kan? Kamu bayar juga. Tapi, dia berjudi. Itu namanya berdosa, tahu. Masalah mengetahui, itu kita tidak bicarakan. Kita membicarakan, sebagai warga negara yang baik, harus bayar pajak. Kalau kita mengetahui bahwa keuangan yang kita pajak, yang kita dikelola tidak benar, mana menurut saya bayar, lah. Iya, kan? Masa kita sudah tahu, kita bayar pajak, kok masih dikelewengin di sini, iya kan? Sementara ini, kan kita tidak tahu, ini baru-baru aja yang terjadi, nih. Mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari dulu, dari masyarakat, tapi tidak mau masyarakat itu berbicara masalah ini. Iya, kan? Seperti itu, pemikiran saya ini. Contoh, itu semboyan, dibuat rakyat, atau dibuat negara. Sebagai warga negara, seharusnya membayar pajak. Semboyan itu buat rakyat, asli buat negara. Bonar, let me tell you something, anywhere you want to go, you have to pay your time. Tidak di Indonesia atau di negara mana, anda harus berada pada diri, iya kan?